Sampai jumpa di video selanjutnya Selain berita tadi, yang ini juga ada informasi dari Tia Ivanka yang vakum dari dunia hiburan Dan ada juga DNA Anda yang menjalani peralatan wajah dan masih banyak informasi seru lainnya Langsung kita masuk ke berita pertama Informasi pertama datangnya dari Velofexia Kasus yang menimpa OC Kaligis dan membuatnya ditahan di KPK membuat Velofexia sangat khawatir dengan kondisi sang ayah Ya selalu seperti apakah cerita dari Velofe tentang kondisi ayahnya saat ini masih menjadi tahanan berikut penuturan Kasus suap yang menimpa pengacara nomor satu di tanah air OC Kaligis Terhadap hakim pengadilan Tata Usaha Negara Medan beberapa waktu lalu Membuat pihak keluarga geram dengan tindakan KPK Hingga saat ini pihak keluarga melalui Velofexia menyayangkan selama ini KPK tidak memberikan pelayanan kesehatan yang baik untuk sang ayah Ya ini tuh preskon yang dilakukan oleh pihak AI, penasihat tukung papa saya dan juga dari pihak keluarga untuk memberikan informasi tentang kesehatan papa saya Di pihak keluarga juga tentang proses yang lagi dilakukan ini tentang kasus papa saya Ya kesehatan yang sampai sekarang masih kita rasain jadi permasalahan itu adalah hak papa saya untuk berobat yang gak diberikan oleh pihak KPK Sedangkan itu sendiri juga jatohnya yang diberikan juga oleh dokter dari pihak KPK yang mengatakan papa saya perlu ke rumah sakit untuk melakukan proses diobatin dan sebagainya Itu sih sampai sekarang belum diberikan oleh pihak KPK, udah sembilan lebih Karena surat pertama itu permohonan yang diberikan ke pihak keluarga itu tanggal 24, tanggal 31, tanggal 24 dan belum diterima Mereka udah terima suratnya cuma belum di respons, digiimin aja Dan dari tiap tim penyidik mengatakan gak bisa gitu Jadi itu sih bikin keluarga marah ya, maksudnya obat aja dipermasalahkan, dipersulit, pengobatan ke rumah sakit pun dipersulit Ya siapa yang nanti akan bertanggung jawab kalau sampai hal ini bisa menembutnya oleh papa saya Itu sih yang jadi pertanyaan KPK mau bertanggung jawab Akibat kurangnya fasilitas kesehatan yang dilakukan KPK, Velofe menjelaskan saat pertemuan terakhir kalinya dengan sang ayah, OC Kaligis mengalami penurunan berat badan 5-7 kg Hingga saat ini OC Kaligis terpaksa lebih sering mengkonsumsi obat herbal dibandingkan obat dari dokter Terakhir kali saya ketemu papa itu hari Senin Di situ saya ketemu papa, berat papa saya turun sekitar 5-7 kg karena papa lagi sakit ya Tensinya juga masih 190 dan saat itu papa hanya mengkonsumsi daun ya untuk obat herbal karena obatnya sering telat datangnya ke papa Sementara Velofe bersama keluarga saat ini hanya bisa berdoa dan fokus menjaga kesehatan pria berusia 73 tahun tersebut Saya sih keluarga lebih banyaknya doa ya, doa pasti, terus juga fokusnya lebih kesehatan ya papa sih Kalau untuk kayak nanti perkembangan hukumnya gimana kita cuma benar-benar percayaan ke penasihat Semoga cerita dari Velofefeksia ini dapat membuat KPK bisa lebih memperhatikan kesehatan para tersangkanya ya good people Ya ampun itu tapi bentuk dukungan dari pihak keluarga adalah yang paling utama dan kita juga masih menunggu proses hukum selanjutnya ya Ya betul dan